Halo teman-teman, nama aku lagi raja di Jaladah Let's go! Guys, balik lagi bersama Kakak Twins Dan kali ini kita mainin game Roblox yang judulnya Skimmy D Tower Defense lagi guys Aku lagi nonton TV rusak ya ampun, TV ku rusak Tapi gapapa guys, TV ku rusak yang penting badanku sehat ya guys ya Kota aku juga gak rusak Nah, aku barusan dapet Cyber Camera Man ya guys ya Dan Glitz Speaker Man Dan kemarin aku juga dapet ini dia Hacker Laptop Man yang lagi viral-piral panas-panasnya ya guys ya Ini keren-keren dan akan kita cobain Untuk ngelawan apa namanya Cyber City yang ada di event Hacker Apa namanya Hacker Event ya guys? Nah ini dia Cyber City-nya kita Let's go! Oh iya guys, eh kok lama ya? Enggak dong Eh, not mulai kan? Oh enggak dong Aduh, pusat! Hahaha, kan gak mau katusku meninggal guys Oke guys, kita pertama kali taruh unitnya Spotlight disitu ya guys ya Bisa evolve, bisa spotlight main biasa Bisa juga, apalagi large spotlight Itu lebih bikin slow ya guys Walaupun tidak sesakit itu Dan ini jagoan kita kita taruh di bawah sini ya guys ya Ingat, unit ini lagi OP parah ya guys ya Terus kita juga harus spawn pak petani secepatnya ya guys ya Agar pak petani kita pada subuh Oke, kita langsung upgrade-upgrade aja ya guys ya Nice 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 Oke, nah kita langsung upgrade juga yang ininya guys Spotlight-nya ya guys ya Spotlight kita harus ke level 3 Cepat-cepat ke level 4 kalau bisa ya guys ya Nice Itu kita upgrade lagi pak petani-nya sampai level 3 juga guys Nanti kalau udah level 3 kan lumayan tuh pendapatan uangnya Nanti kita langsung upgrade lagi level si spotlight main Ke ini ya guys, ke level max Nah, itu dia Ya sekarang kayaknya udah agak sedikit aman ya guys ya Karena kita kemarin udah nyobain unit epic paling sahti Epic rasa kosmik ya guys ya Itu dia ya guys Tapi yaudahlah slow aja slow Jadi mudah-mudahan sih unit ini kagak di nerf ya guys ya Atau tidak dikurangi kekuatannya gitu ya guys ya Soalnya ini sih gila banget Ini unit epic tapi powernya itu guys Ngalahin godly Oh my god Godly dibikin kagak ada harga dirinya ya guys ya Udah spawn murah Agaknya murah Terusnya berbiasa ya guys ya Nice Kalau misalkan nah itu udah Level 4, 5, 4, 5 Dan bentar lagi udah level max Di level 6 Kalau udah kayak gitu kita tinggal ongkang-ongkang kaki ya guys ya Nah ini nih Enggak sih Masih bisa sih Biarin aja Nanti dia kan muter lagi kesini ya guys Udah cuy Biarin aja Biarin aja Tuh kan dia balik lagi kesini Soalnya muter jalannya guys Kalau kayak gini kan gak usah repot-repot Jadi spot terbaik itu emang disini Kalau menurut aku ya guys ya Nah buat teman-teman boleh banget dipiru nih guys ya Placementnya kayak gini Pokoknya yang terpenting itu Kita taruh spotlight di pojok sudut ini guys Karena dia kena ke awal spawn si Ski bidiknya ya guys ya Wih ampun deh Aku kenteng sekali Nice Oke nanti kita akan coba spawn juga Unit baru kita yang lain ya guys ya Karena aku baru dapetin cyber kameramen ya guys ya Dan ini unit baru kita ya guys Coba liat disku disku warna-warni Sangat 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 Apa namanya Shiny Oke warna-warni shiny Ini adalah glitz speaker man Nah kita coba liat apa kekuatannya dia ya guys ya Tuh coba liat guys Ini warna-warninya Menyalah banget Apa emang di event ini doang ya Lucu banget Lucu banget kok Coba liat ya Seperti Apa namanya Lampu disco ya guys ya Level 2 Tidak ada perubahan ya guys Tetap aja sama bentukannya Kayak gitu ya Tapi kalau kita liat ya guys Sesara Sama gitu Si glitz camera Eh Glitz speaker Sama di sampingnya Hacker laptop Dia kan locak-locak mulu tuh Si hacker laptop Buset tuh Jadi kayak orang yang lagi jonget ya Orang lagi joget Di samping lampu disco ya guys ya ini kocah sih ya ampun uang kita guys sudah 31 ribu dan ini saatnya kita taruh unit baru lagi ini mirip unitnya tron ya guys ya kalau pernah lihat film tron tuh motifnya ada hitam ada corak putih menyalah itu guys cyber kameramen guys cuma sayang bisa dimaklumi ya guys namanya juga mungkin epic oke jadi ternyata si cyber kameramen ini dia bawa pistol atau apa tuh iya pistol sih di tangannya ya guys ya jadi dia ngeluarin demes melalui pistolnya guys bukan hanya sekedar pistol tapi ini pistol laser guys bayangkan sabar guys sabar nih karena kita terlalu bersenang-senang ya guys kalau udah di play semuanya ya guys yang unit-unit barunya ya sudah sekarang kita tinggal fokus ke menjelesaikan web ini ya guys kita udah ada di web 29 guys dari 40 udah setengah jalan jadi kita langsung aja taruh infected eh infected corrupted laptop main eh corrupted heket ya Allah heket laptop main guys karena ini coba lihat OP parah kemarin guys aku play simponit ini kalau kita masukin ke level max dia balik lagi ke awal ke 5000 demes sekarang kalau kita update lagi ke level max malah dia lagi jadi 80.000 DPS jadi memang udah ada perbaikan tapi jadi lebih keren mudah-mudahan si developer gak lihat kenyau ini ya guys ya jadi unit apa epicnya ini tetep gak usah dinner gitu ya guys ya jangan berisik ya jangan rame-rame jangan dihebohin gitu ya guys ya gak usah masih tau box ini box ini box udah aja pake ya kan unit epic mana lagi yang bisa ngalahin insane mode ya guys ya oh my god gila sih guys kemarin itu hitungannya sehari ya guys ya kemarin aku pake unit ini di awal-awal guys kalau kita update sampe emas itu malah kacau balik lagi ke statistik jeblok ya guys ya dengan DPS nya cuma 5000 ya guys ya udah gitu attack spin nya jadi log mode jadi 3 detik eh 3 detik 3 detik ya 3 detik ya 3 detik nah sekarang woset upgrade mark level nya udah kayak unit kosmi guys ini sih pake unit epic aja udah bisa nyelesaikan insane udah bisa nyelesaikan unit event eh unit event map event dan yang lain-lain oh my god mudah-mudahan statistik kayak gini tetep dipertahankan ya guys ya kagak di nerf kagak dikurang-kurangin atau kagak di apa namanya kagak gitu ya istilahnya nerf ya kalau dikurangin ya hahaha iya 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 ini udah web ke 40 guys dan ya aku sih yakin kita udah pasti menang ya guys ya woy unit kosmi gitu loh ya ampun baiklah guys sampai sini aja dulu ya guys ya terima kasih udah nonton bye